Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun Anda berada Nah di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengusulkan kembali PIP yang sudah tidak aktif ya supaya kembali cair Nah ini ada caranya Jadi teman-teman simak ya yang selama ini PIP nya belum diaktifkan atau belum diusulkan Nah ini cocok sekali teman-teman bisa menyimak video kali ini Namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe nya Agar tidak terlewatkan informasi tentang Bansos yang selalu komen update setiap hari di channel ini ya Baik terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin Baiklah teman-teman buat KPMPKH PPNTPPI yang ingin mencoba melinta pihak sekolahnya untuk mengusulkan PIP nya kembali Karena sudah tidak cair lagi saat ini Atau bagi KPMPKH yang komponen anak sekolahnya tidak cair Karena belum terdaftar di Dapodik Maka bisa datang ke sekolah ya Untuk mengecek data anaknya sudah terinput secara benar atau belum di Dapodik Nah hal yang perlu ditanyakan ke sekolah supaya data anaknya terinput dengan benar dalam Dapodik Harus sesuai dengan kondisi terkini Sesuai kakak terbaru antara lain Yang pertama Nama siswa secara benar dan lengkap Yang kedua Kelas yang ditempuh siswa saat ini Yang ketiga Nomor induk siswa nasional NISN Yang nomor empat Tanggal lahir siswa Yang kelima Nama ibu kandung siswa secara benar dan lengkap Kemudian yang keenam Tanda layak PIP siswa Ya Disini Perlu adanya status layak bagi siswa Untuk mendapat PIP Juga dengan nomor PKH serta nomor KKS Ya Kemudian untuk yang nomor tujuh Nomor induk siswa NIK Dan nomor delapan Jenis pekerjaan orang tua siswa Yang kesembilan yaitu penghasilan orang tua siswa Nah Hal-hal tersebut Itulah yang perlu KPM tanyakan ke sekolah Supaya bisa diusulkan PIP Atau supaya bisa cair PKH-nya untuk komponen anak sekolah Ya Karena PKH sekarang Menuntut KPM harus proaktif akan kevalidan datanya Maka dari itu Jika tidak cair Atau mengalami hambatan dalam pencairan KPM harus segera bertindak Ya Membandahi data Yang tidak ter-input secara benar Sesuai kondisi terkini Berdasarkan kakak terbaru Atau yang ada dan sudah online di Dukcapil Nah Seperti itu teman-teman ya Itu cara untuk mengusulkan kembali PIP agar kembali bisa cair untuk bantuannya Silahkan teman-teman Perhatikan beberapa poin tersebut Dan silahkan usulkan kembali Semoga teman-teman bisa Kembali cair untuk bantuannya Di Jenjang berikutnya Ya Baiklah teman-teman Untuk kesempatan kali ini Saya cukupkan sampai disini Terima kasih Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh